selamat pagi heartlessness apa kabarnya pagi hari ini perkenalkan saya Agnes heartlessness Agnes berharap pagi ini semuanya dalam kondisi sehat semangat dan sukacita tentunya heartlessness sudah tidak asing lagi dengan nama rumah sakit Immanuel Wehalim Bandar Lampung nah untuk bisa mengenal lebih dalam lagi tentang rumah sakit Immanuel Wehalim Bandar Lampung pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang manis, semangat, dan enerjik beliau adalah Ibu Kusuma Delipalupi SST MKAS Wakil Direktur Rumah Sakit Immanuel Wehalim Bandar Lampung selamat pagi Ibu Kusuma selamat pagi Ibu Agnes silahkan memperkenalkan diri Ibu terima kasih, selamat pagi juga Heartlanders perkenalkan nama saya Kusuma Delipalupi biasanya dipanggil Kusuma saya sudah bekerja di rumah sakit Immanuel kurang lebih 11 tahun asal saya dari Kediri, Jawa Timur baik, terima kasih Ibu heartlessness rumah sakit Immanuel Wehalim Bandar Lampung tentunya semuanya sudah tahu ya berada di jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung namun Bu, belum semuanya tahu nih Bu sejarah rumah sakit Immanuel Bandar Lampung berdirinya kapan ya Bu? oh ya, rumah sakit Immanuel itu berdiri tanggal 29 Juli 1985 jadi kurang lebih sudah 36 tahun ya rumah sakit Immanuel pada mulanya tidak didirikan di Lampung tetapi diawali dengan sebuah poliklinik di suatu daerah di Sumatera Barat namanya daerah Mandiangin tahun 65 nah setelah 10 tahun kemudian pindah ke kota Bukit Tinggi nah setelah 10 tahun lagi disana baru pindah ke Bandar Lampung jadi ceritanya semua tenaga kerjanya dokternya dibawa, diboyong dari Bukit Tinggi ke Lampung nah setelah itu baru rumah sakitnya berkembang tenaga kerjanya bertambah hingga saat ini jumlah karyawalnya kurang lebih 650 orang wah banyak sekali ya Bu dan ternyata perjalanannya cukup panjang nah kalau melihat perjalanannya cukup panjang ini tentunya ada pertumbuhan-pertumbuhan di dalam pelayanan ya Bu saya dengar sekarang ini rumah sakit Immanuel menjadi rumah sakit tipe B ya Bu kalau sekarang menjadi rumah sakit tipe B Bu siapa saya sih yang bisa berobat ke rumah sakit Immanuel Bu? oh ya jadi rumah sakit Immanuel ini melayani semua lapisan masyarakat jadi ada yang bisa menggunakan fasilitas BBJS BBJS juga ada dua ya BBJS kesehatan dan BBJS ketenaga kerjaan ada juga masyarakat umum yang menggunakan pembayaran pribadi bisa lalu juga ada yang dijamin oleh pemerintah kota Bandar Lampung warga khusus kota Bandar Lampung bisa dilayani di Immanuel juga pelanggan asuransi swasta serta perusahaan-perusahaan yang memang sudah kerjasama dengan rumah sakit Immanuel ya Bu nah berarti menerima BBJS ya Bu? betul nah ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat Bu apakah rumah sakit Immanuel membedakan fasilitas nih Bu untuk pasien yang BBJS atau yang non-BBJS Bu? ya kalau pelayanannya apa ya fasilitas-fasilitasnya sama semua yang berbeda adalah prosedurnya jadi kalau BBJS kesehatan itu membutuhkan surat rujukan dari PPK 1 atau dari rumah sakit yang tipe C karena kita kan rumah sakit tipe B kemudian kalau datang ke rumah sakit Immanuel dokternya sama ruangannya sama baik ruangan poliklinik maupun ruang rawat inapnya sama nah yang berbeda kalau datang itu ada harus verifikasi kemudian setelah dicocokkan antara kepesertaannya datanya cocok dengan rujukannya nah bisa dilayani di Immanuel jadi kualitas pelayanannya sama tata caranya saja yang berbeda oh berarti sebenarnya tidak beralasan ya Bu kalau masyarakat takut nih karena saya pakai BBJS jangan-jangan tidak dilayani dengan baik gitu ya Bu iya nggak perlu terjadi perasaan seperti itu iya tadi Bu menyebutkan bahwa jangkauan rumah sakit Immanuel ini sangat luas ya Bu kerjasamanya berarti ada selain dengan BBJS ada asuransi lain dan instansi pemerintah yang lain atau perusahaan swasta Bu iya ya jadi ada juga asuransi swasta contohnya AEA kalau bisa saya sebut ya ABDA ADMEDICA PLN BUMN ya PLN kemudian Pertam Medica dan kalau mau di list di daftarnya bisa lebih dari 60-an asuransi perusahaan swasta maupun BUMN yang bekerja sama dengan rumah sakit Immanuel nah sama seperti BBJS kalau itu asuransi atau perusahaan mereka juga layanannya sama persis tetapi prosedurnya berbeda jadi kalau asuransi itu membutuhkan verifikasi ke pihak asuransinya kemudian dicek dulu benefitnya apa sesuai enggak dengan yang akan di apa ya yang dituju di rumah sakit Immanuel kalau mau operasi juga verifikasi dulu apakah operasi ini ditanggung oleh asuransinya ditanggungnya sampai berapa limitnya begitu wah luar biasa ya Bu kerjasama rumah sakit Immanuel ini dengan asuransi dan instansi yang banyak sekali dan memang Bu di Bandar Lampung ini rumah sakit Immanuel W. Halim ini menjadi idola loh Bu oh ya terima kasih dan kesan dari masyarakat itu karena care terhadap pasien juga rumah sakit yang sangat bersih nah dengan rumah sakit yang kondisinya sudah baik di mata masyarakat seperti ini Bu kami ingin mengetahui apakah ada upaya-upaya yang dilakukan rumah sakit Immanuel Bu untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat oh ya tentu saja Bu Agnes saya tadi cerita kalau saya bergabung dengan Immanuel itu kurang lebih 11 tahun yang lalu ya waktu pertama kali saya kesini memang belum ada gedu-gedu yang seperti sekarang ini itu merupakan salah satu upaya rumah sakit untuk meningkatkan kapasitasnya untuk melayani masyarakat agar lebih baik dan lebih besar lagi gedung kami yang baru yang terakhir ini baru selesai dibuat tahun 2019 jadi sekarang ada dua gedung yang seperti gedung kembar gitu ya jadi sebenarnya kita punya rancangan ada empat gedung kembar nah ada gedung A B C D nah yang sudah ada sekarang adalah gedung C dan D nah kedepannya jika Tuhan mengizinkan akan dibangun blok-blok yang sebelahnya begitu nah selain pengembangan kapasitas gedung fungsinya juga ditingkatkan jadi dengan adanya gedung yang baru itu poliklinik itu sekarang ada di dua gedung ada di gedung C ada di gedung D kemudian radiologi juga ada di dua gedung di gedung lama masih ada dan di gedung baru ada di dua ya di radiologi ya kemudian medical check up kita pindahkan yang kemarin di gedung di depan sekarang deket dengan radiologi supaya gampang kalau medical check up itu ya di situ tempatnya rancennya geser sedikit saja tidak jauh-jauh yang lantai duanya kita besarkan ICU-nya berharap nanti makin banyak dokter yang bergabung dengan kita kita punya ICU yang khusus anak-anak ICU khusus cantum begitu jadi secara gedung diperbesar kapasitasnya rawat inapnya juga ditambah tiga lantai lagi jadi lantai tiga lantai empat lantai lima itu untuk rawat inap semuanya dan yang di gedung baru itu istimewanya ya kelas tiga pun isinya cuma dua tempat tidur kelas dua juga isinya dua tempat tidur sudah full AC air panas air dingin wifi di semua kelas jadi berharap itu akan apa ya masyarakat itu lebih nyaman kalau dirawat di rumah sakit begitu berarti sebenarnya bukan hanya VVIP kemudian kelas satu yang fasilitasnya bagus ya bu tadi disebutkan kelas dua kelas tiga itu juga sangat bagus fasilitasnya dan itu juga boleh untuk BBJS oh sama ya bu sesuai kelas mereka sesuai hak perawatan kalau BBJS itu bilang nah kalau ini bu tentang kamar rawat inap bu ini seringkali juga pasien ini apa namanya bertanya-tanya apa harus booking dulu atau hanya untuk pasien yang bayar pribadi yang diutamakan untuk rawat inap atau gimana nih bu jadi informasi mengenai ketersediaan kamar itu kami transparan jadi ada yang offline offline itu maksudnya dilihat di rumah sakit di tempat pendaftaran itu kami pasang monitor supaya orang yang mendaftar itu tahu mana sih bed yang kosong ruangan yang kosong itu mana fasilitasnya apa itu pun juga bisa diakses secara online jadi kalau headliners sudah download RSIM mobile disitu bisa melihat ketersediaan kamar yang ada berapa yang kosong berapa yang isi begitu jadi tidak bisa ya bu seandainya pesen-pesen booking-booking saya besok mau ini loh mau rawat inap itu gak bisa ya tergantung ketersediaan kamar ada dan bisa dilihat semua orang kita transparan dalam hal itu ya bu kalau misalnya kamar yang dituju belum tersedia full misalnya gitu ya kita juga ada kebijakan misalnya naik kelas dulu atau turun kelas dulu kelas yang mana dulu nanti sistem akan otomatis mengantrikan pelanggan itu ke kelas yang dituju dan itu sistemnya sudah jalan dan itu tidak tidak dipisahkan antara BPJS dan non-BPJS pokoknya siapa yang mau opnam itu yang bisa mendapat kamar lebih dulu wah luar biasa ya bu rencana pengembangan dan pelayanan yang dijelaskan buku sumar tadi lalu pelayanan apa saja ya bu yang ada di rumah sakit immanuel dan penyakit-penyakit apa yang bisa dilayani di rumah sakit immanuel ini banyak spesialis klinik spesialis yang kita buka mungkin saya bisa jelaskan beberapa ya yang pertama ada klinik spesialis bedah kita punya tujuh tujuh dokter bedah baik spesialis satu maupun spesialis dua jadi ada dokter bedah umum ada juga bedah khusus misalnya ortopedi jadi bedah ortopedi kami itu punya kekhususan hip and knee panggul dan lutut jadi kalau misalnya ada pelanggan yang yang sering itu wanita lansia kemudian jatuh dan pangkal pahanya patah nah itu beliau ahlinya kemudian masalah-masalah lutut beliau punya kecakapan khusus disitu jadi gak hanya patah tulang biasa tapi patah tulang atau masalah-masalah tulang di tempat-tempat khusus khususnya panggul dan lutut itu beliau bisa melayani di rumah sakit Immanuel nah bedah yang lain itu bedah anak bedah anak itu adalah dokter yang ahli melayani penyakit-penyakit pada bayi-bayi prematur anak-anak sampai remaja jadi rupanya kalau kelompok khusus ini juga membutuhkan keahlian khusus termasuk yang sering itu penyakit-penyakit bawaan penyakit kongenital bayi anak-anak itu bisa dilayani di rumah sakit Immanuel itu pun boleh pakai BPJS-nya boleh pakai asuransinya atau juga bayi pribadi gak apa-apa wah berarti pengembangannya itu bukan hanya gedung ya bu tapi tenaga-tenaga profesional dokter-dokter spesialis yang semakin diperlengkapi supaya masyarakat dengan berbagai penyakit bisa ter-cover di rumah sakit Immanuel betul selain itu bu ada gak ya pelayanan-pelayanan penunjang di rumah sakit Immanuel yang menambah nilai plus dari rumah sakit Immanuel ini untuk masyarakat mungkin sebelum kita ke pelayanan penunjang saya minta izin untuk menjelaskan juga dokter-dokter yang lain jadi tadi kan sudah ada ortopedi bedah anak ada juga bedah plastik dalam rekonstruksi jadi kalau ada kecacatan yang menyebabkan gangguan kulit gangguan gerakan bahkan juga gangguan estetika itu bisa dilayani oleh spesialis bedah plastik wah ya jadi misalnya habis luka bakar kemudian lengket menempel itu bisa direkonstruksi begitu lalu ada juga bedah saraf jadi kalau ada tumor di kepala ada trauma kepala kecelakaan ini kan lintas jalan lintas Sumatera banyak kecelakaan itu bisa ditahani di Immanuel itu kan dokter bedahnya tadi ada 7 dokter bedah kemudian ada dokter anak dokter anak kami ada 6 ada juga kekhususan hemato-onkologi anak jadi itu hanya satu-satunya di Bandar Lampung jadi untuk anak-anak dengan penyakit kelainan darah seperti thalassemia hemofilia juga leukemia nah saat ini sedang kita mempersiapkan untuk bisa melakukan kemoterapi pada pasien-pasien dengan gangguan penyakit darah ini supaya anak-anak tertangani dengan tuntas kemudian dokter objinnya ada 3 dokter penyakit dalamnya juga ada yang punya kekhususan yang baru lulus tahun ini itu spesialis paru konsultan paru ya penyakit dalam konsultan paru nah ini pas momennya dengan pandemi covid jadi pandeminya datang dokternya datang juga berarti sudah pas ya bu jadi sesuai dengan keputusan gubernur meminta supaya rumah sakit itu menjadi rujukan covid pas waktunya SDM nya ada fasilitasnya ada juga nah di penyakit dalam ini kita juga sedang menyekolahkan salah satu dokter juga untuk belajar mengenai penyakit gastroenterologi itu penyakit yang khusus pencernaan liver pankreas saluran cerna jadi penyakit-penyakit yang khusus disitu jadi ini sudah spesialis ditambah lagi keahlian khusus jadi spesialis selain dokter-dokter itu juga ada dokter mata dokter mata kita ada dua yang satu itu khusus untuk anak jadi kalau penyakit-penyakit mata anak itu kan masih anak-anak kecil ya harus pakai mata tebal atau kembangan penglihatan yang lain itu bisa berarti sebetulnya sudah enggak perlu khawatir ya Bu untuk masyarakat Bandar Lampung kalau dulu bingung nih cakit ini berarti harus ke Jakarta harus ke Singapura sekarang kayaknya di rumah sakit Emanuel sudah sangat lengkap spesialisnya dan bisa dilayani di rumah sakit Emanuel kemudian tadi yang layanan penunjang itu apa saja ya Bu yang ada di sini Bu Oh ya selain dokter-dokternya ada juga pemeriksaan radiologi dan laboratorium di laboratorium kita sekarang ada laboratorium patologi anatomi itu artinya yang bisa mendiagnosa keganasan tumor-tumor itu bisa kita periksa di sini tidak perlu dirujuk lagi bisa langsung di sini ya Bu ya Bu kalau misalnya pasien yang sudah sering berubat ke rumah sakit Emanuel kemudian dalam masa pandemi kan biasa ada yang takut ada nggak jalan keluar dari rumah sakit Emanuel biasanya pasien seperti hipertensi diabetes yang selalu minum obat rutin itu ada penyelesaiannya nggak Bu ya memang pandemi ini ya merubah banyak hal merubah cara hidup kita termasuk juga merubah pelayanan di rumah sakit jadi rumah sakit Emanuel punya Imona Imona on air sebenarnya singkatannya itu tapi kalau saya sendiri suka panggil adminnya itu Mbak Mona lebih atap mohon Mbak Mona gitu jadi dia bisa menolong pasien-pasien yang sudah memang pelanggan kita punya penyakit kronis biasanya follow up-nya kan bisa lebih jarang waktunya tinggal ngulang-ngulang obat jadi bisa menghubungi Imona tapi sebenarnya kalau misalnya memang kebutuhannya untuk datang itu sebenarnya kita sudah apa ya mengubah sistem mengatur supaya orang yang datang ke rumah sakit itu nggak perlu takut sebetulnya ada protokol kesehatannya pasti sudah dikelola dengan baik ya Bu untuk mengantisipasi itu nah kemudian ini Bu kalau misal yang tadi yang nggak bisa datang ke rumah sakit itu berarti Mbak Imona itu Mbak Imona itu bisa mengirim obat atau gimana itu ya ya dia bisa nanti pasien akan chatting ya lewat WA kan sama Mbak Imona itu nanti akan ditanyai nomor mereka mediknya kemudian ditanyai keluhannya apa lalu dihubungkan dengan dokternya jadi kalau dokter sudah meresapkan obatnya Mbak Imona ini yang ngurusin nanti obatnya bisa dikirim kalau pembayarannya juga gampang bisa cashless bisa transfer pokoknya taunya baris lah obat itu sudah sampai ke rumah nah kalau pasien Bu yang udah lama dirawat di rumah sakit kemudian perlu perawatan lanjutan di rumah itu ada nggak ya Bu home care dari rumah sakit Immanuel oh ya ada juga jadi ada perawat-perawat kita yang ditugasi untuk datang ke rumah pasien dan melakukan tindakan-tindakan keperawatan misalnya rawat luka atau misalnya penggantian selang kateter selang lambung bisa ya berarti datang ke rumah perawatnya ya 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 wah ternyata rumah sakit Immanuel W. Halim ini selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan lebih baik lagi di masyarakat ya Bu ya nah sebetulnya kalau boleh tahu Bu apa sih harapan dari rumah sakit Immanuel ini sehingga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan padahal kalau dilihat masyarakat juga tahu sih rumah sakit ini sudah cukup maju dan cukup besar tapi kenapa selalu membuat terobosan-terobosan baru iya iya jadi sebenarnya itu kembali ke apa ya ke tujuan mula-mula mengapa rumah sakit Immanuel itu didirikan jadi para pendahulu kita punya apa ya punya tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat jadi itu semacam panggilan mula-mula kita begitu yang terus disimpan nah setiap beberapa periode biasanya sih lima atau lima tahunan sekali ya kita mereview kembali sih apakah tujuan-tujuan itu masih relevan nah justru kami akan terus meningkatkan supaya ya makin relevan makin sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang nah kalau sekarang kan zamannya banyak rumah sakit banyak pelayanan kesehatan kami justru ingin memberikan apa ya sesuatu yang rasanya beda begitu jadi kalau rumah sakit itu gak lagi serem takut gitu ya gak ngerti posudum takut nanti dimarahin atau apa ya kurang nyaman yang lain sehingga cita-cita kita yang terakhir itu ingin menjadi visinya ingin menjadi rumah sakit yang joyful joyful hospital buat pasiennya yang menyenangkan buat pasiennya dan gak hanya buat pasiennya buat petugasnya juga jadi karyawan itu happy seneng kalau tidak ada kesan serem lagi ya bu ya betul jadi joyful hospital itu buat pasien buat penunggunya buat keluarganya buat karyawannya juga buat lingkungan di sekitar rumah sakit jangan sampai mereka terganggu dengan keberadaan rumah sakit justru harusnya rumah sakit itu memberi manfaat untuk semua itu cita-cita kita visi kita nah mendengar penjelasan ibu kusuma tadi ternyata rumah sakit Immanuel Wihalim Bandar Lampung ini sangat tertata rapi untuk mengembangkan diri memberikan pelayanan yang lebih baik lagi di masyarakat nah pasti ini ada dorongan dari landasan-landasan yang sudah dimiliki dari rumah sakit Immanuel ya bu ya nah kalau boleh tahu bu sebenarnya visi-misi rumah sakit Immanuel ini apa ya bu ya jadi yang kalau visi tadi saya sudah sampaikan jadi rumah sakit ini ingin menjadi rumah sakit sebuah joyful hospital rumah sakit yang membawa suka cita ya sakit gak apa-apa tapi ya happy hatinya damai sejahtera gitu nah misinya itu ada enam misi yang pertama itu adalah meningkatkan mutu pelayanan terus menerus jadi kalau kita mau bilang bahwa pelayanan kita bermutu itu harus ada ukurannya bermutu itu apa maksudnya jadi kita menetapkan indikator-indikator yang harus dicapai oleh semua unit kerja itu dimonitor contohnya waktu tunggu berapa lama dokter datang berapa lama nunggu operasi kemudian contoh yang lain apakah ada efek samping pemasangan infus apakah ada infeksi karena itu berapa banyak kejadian salah ronsen jadi semuanya dimonitor bukan hanya yang urusan pelayanan pasien tapi yang bagian belakang-belakang misalnya bagian cuci bagian laundry nah ada gak lenan hilang lenan ketukar jadi itu indikator-indikator mutu yang diukur terus-menerus targetnya dibuat lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi nah itu sebagai wujud misi kita untuk mewujudkan sebuah pelayanan yang bermutu meningkat kualitasnya terus-menerus kalau sudah tercapai mutu itu indikatornya akan diganti lagi jadi selalu mengikuti kebutuhan ya bu betul itu tuh misi yang pertama yang tadi kan bilang ada enam yang kedua apa nih bu misi yang kedua adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada keselamatan untuk semua jadi pelayanan kita itu tidak boleh mencederai siapapun jadi ya pasiennya selamat susternya selamat karyawannya selamat begitu contoh sekarang ini kan lagi musim corona jangan sampai pasien yang datang ke rumah sakit itu malah ketularan corona gitu atau susternya yang kena corona gara-gara bekerja di rumah sakit jadi kita ada komite-komite yang ditunjuk oleh rumah sakit untuk memantau untuk merancang sistem supaya hal ini tidak terjadi misalnya supaya pasien tidak terkena corona jadi kami memisahkan tempat pelayanan untuk pasien yang corona dengan pasien yang bukan corona berarti tidak perlu takut lah ya kalau datang ke sini iya kebetulan kan rumah sakitnya jadi setelah itu ada corona gedung yang lama itu setelah kami pindahkan semua ke gedung baru ada tempat khusus di gedung lama yang masih kita bisa manfaatkan khusus untuk merawat pasien-pasien covid-19 jadi secara tempat sudah berbeda nah untuk pasien yang masuk ke gedung baru kami lobby-nya kita tutup supaya pasien itu hanya masuk ke satu pintu saja tujuannya supaya semua orang yang masuk di screening di screening suhunya di screening ketaatan pakai maskernya di screening juga riwayatnya apakah ada batuk pilek atau tanda-tanda lain yang mengarah kepada corona betul ada petugasnya ya betul ada petugas screening jadi kalau ada sudah langsung diarahkan ke tempat yang disediakan begitu tidak hanya itu kita juga mengatur supaya hal-hal lain bukan hanya pasien ya petugasnya kita berikan APD yang lengkap APD itu alat perlindungan diri jadi tidak hanya masker tapi juga baju kerja tutup kepala sepatu pelindung tangan kita penuhi semuanya kita juga memikirkan supaya pasien itu benar-benar dirawat di ruangan yang khusus juga jangan sampai karena perawat melayani disitu perawatnya yang tertular kita memikirkan juga sampai ke apa ya ke tempat pencucian lenangnya semua lini baju pasien spray yang dikenakan kita tidak campur dengan apa dengan pasien-pasien yang lain sehingga tidak ada cross infection tidak ada infeksi silang begitu nah kurang lebih hal-hal seperti itu yang kita kerjakan untuk mewujudkan keselamatan bagi semua pasiennya selamat tugasnya selamat berarti sudah diperhitungkan semuanya misi yang berikutnya apa Bu yang ketiga yang ketiga adalah kita berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua jadi kita ingin semua orang bisa ke Emanuel makanya tadi kita melayani BBJS kesehatan BBJS ketenaga kerjaan jam keskot jam keskot itu istilahnya untuk warga Bandar Lampung yang dijamin kesehatannya oleh pemerintah kota kemudian yang asuransi perusahaan maupun yang ingin ke Emanuel sendiri dengan secara pribadi secara umum itu semua bisa jadi ini bukan hanya untuk yang punya duit banyak karena yang pakai jam keskot itu pun bisa bisa kemudian yang keempat ya Pak yang keempat yang keempat kita ingin memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini jadi kalau fasilitasnya sudah ada SDM nya juga ditambahi jadi dokter-dokter yang belum punya kita lengkapi kemudian teknologi-teknologi ya kalau dokternya sudah makin ahli ya alat-alatnya juga harus dilengkapi supaya masyarakat Lampung itu gak usah keluar Lampung udah disini saja bisa gak usah mikir jauh-jauh ke Singapura ke Jakarta semua sudah bisa ditangani misi yang kelima nih Bu sekarang Bu yang kelima sejalan dengan kita ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terkini maka SDM nya itu kompetensinya harus ditingkatkan terus itu diperhatikan juga ya sama rumah sakit jadi kita kan sudah punya dokter-dokter spesialis yang ada kita mau tambah lagi kompetensinya jadi kita sengaja menyekolahkan dokter-dokter kita yang sekarang ini sudah lulus tinggal ngurus proses masuk ke Lampung saja itu andrologi spesialis reproduksi pria itu baru di rumah sakit Emanuel sebetulnya ya jadi itu adalah beasiswa dari rumah sakit Emanuel disekolahkan sama Emanuel lalu ada lagi itu spesialis gisi klinik sedang studi spesialis patologi klinik kemudian spesialis THT spesialis anastasi ya itu semuanya dokter-dokter kita dokter-dokter umum kita sekolahkan selain dokter juga kita menyekolahkan tenaga-tenaga kesehatan lainnya contohnya yang sekarang kita belum punya kan terapi bicara jadi orang dengan gangguan bicara itu belum ada terapisnya di Emanuel kita sekolahkan kemudian ortotik prostetik itu yang untuk bikin kaki palsu untuk tangan palsu protesa protesa untuk gangguan gerak itu ada alihnya juga yang kita sekolahkan ada juga teknisi bangdara juga kita sekolahkan selain yang sekolah yang ada di dalam juga kita wajibkan untuk belajar jadi setiap karyawan harus memenuhi jam belajar sebanyak 20 jam setahun jadi selain bekerja mereka dituntut selalu upgrade untuk belajar kita mengalokasikan lantai 5 di gedung C itu lantai 5 satu lantai itu untuk dikelat semua jadi ada beberapa kelas di sana untuk kalian bisa belajar baik dari instruktur internal maupun juga dari pembicara-pembicara trainer-trainer dari luar yang kita undang kita datangkan masih ada satu lagi yang terakhir jadi kita mau mendidik calon tenaga kesehatan supaya punya keterampilan dan budi pekerti yang luhur jadi selain profesional dia juga memiliki budi pekerti yang baik jadi Immanuel itu menerima mahasiswa praktek baik dari kedokteran dari keperawatan yang ada lagi itu dari farmasi dari radiografer dan ada beberapa sekolah-sekolah yang lain nah kami berharap kalau itu dikelola dengan baik selain mereka pintar mereka juga bisa melihat etos kerja tata kerja gaya bekerja yang baik di rumah sakit Immanuel sehingga secara tidak langsung Immanuel ini memberikan apa ya membantu mewujudkan tenaga-tenaga kesehatan untuk pelayanan di seluruh Indonesia yang berbutuh yang berkualitas jadi tidak hanya mengurusi pasien yang sakit tetapi juga ikut menyediakan tenaga kesehatan yang profesional untuk masyarakat begitu wah ternyata ini karena landasan visi misinya sangat bagus ya bu sehingga di rumah sakit Immanuel ini selalu kepengen maju selalu kepengen memberikan yang terbaik untuk masyarakat nah informasi ini bu yang saya dengar dari beberapa pasien mereka ini senang dirawat di rumah sakit Immanuel dan mereka bilang rasanya berbeda loh dirawat di rumah sakit Immanuel dengan rumah sakit yang lain nah sebetulnya ciri khusus atau ciri-ciri khas apa sih bu dari rumah sakit Immanuel ini sehingga pasien itu ngerasa kok beda ya dengan rumah sakit yang lain ya senang sekali kalau mendapat kesan feedback positif dari pasien seperti itu ya memang itu adalah harapan kita juga jadi kalaupun ada banyak fasilitas pilihan fasilitas kesehatan yang lain di luar juga ada gitu loh jadi kami ingin kalau pelanggan ke tempat kami itu rasanya beda nah jadi mudah-mudahan itu yang bisa memberi warna ya kalau boleh saya berbagi di sini jadi kita itu punya moto mengasihi dan melayani jadi kami berharap pasien-pasien yang datang ke tempat kami itu merasa dikasihi jadi merasa diterima nah keputusan kami untuk mengasihi itulah yang mendorong kami ingin melayani sebaik-baiknya jadi kami ingin pasiennya merasa diterima merasa dikasihi dan dilayani dengan baik oleh semua staff rumah sakit jadi motonya adalah mengasihi melayani mengasihi dan melayani motor rumah sakit immanuel baik terima kasih banyak ibu kusuma atas penjelasannya mengenai pelayanan rumah sakit immanuel juga penjelasan mengenai visi-misi rumah sakit immanuel sekarang sudah semakin memahami semakin mengenal rumah sakit immanuel jadi tidak usah bingung lagi kalau mau berobat berarti tujuannya adalah rumah sakit immanuel heartless nurse dalam kesempatan ini kami juga menghimbau semuanya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu sering mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak saya agnes mohon undur diri rumah sakit immanuel melayani semua mengasihi semua selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati